hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kali ini dapat pasien Aser TS1432 di kasusnya itu USB nya nggak membaca ya teman-teman ini ada saya saya colok pakai keyboard kemudian ada flashdisk bagi tajet di Windows Explorer juga enggak enggak kebaca kemudian di ikon transfer dia muncul eh ya nggak ada ya ini kapsoknya juga respon kapsok dia nggak respon lem lock sama Windows kalau itu kan enggak respon kan muncul seperti ini ya teman-teman power source power source on the USB port Oke nih kalau kita tes pakai USB meter cuma untuk USB 2.0 nya aja ya teman-teman yang mengeluarkan tegangan ini ada 5 volt kemudian untuk USB 3.0 nya dia nol ya oke oke langsung saja kita menuju ke proses pengerjaan selamat menikmati 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 cek USB kemudian gabus keyboard respon jadi kita tekan keyboardnya respon ya udah sisa USB-nya jadi langsung kita ke proses analisanya ya jadi untuk komponen yang bermasalah yaitu ada di ini ya untuk kapasitor di jalur USB 3.0 nya ya nanti kita lampirkan di skemanya yang ini yang ini ya teman-teman oke semoga kelihatan ya yang ini nanti kita coba analisa di skemanya oke teman-teman ini untuk skema sama boardview Acer E1432 ya kode botnya itu jadi app jadi untuk kasus USB nggak detek tadi dia ada kendala di kapasitor C28 C282 ya jadi kapasitor ini short ya kalau di skema dia C282 yaitu untuk tegangan USB power satu ya ya dari ulima asalnya hot 5 melewati C284 C283 dan C282 di kendalanya ada di kapasitor C282 eh untuk perbaikan Nasr es1 dengan kasus USB nggak detek semoga videonya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati